Pasukan pertahanan Israel pada Rabu 30 Oktober 2024 mengeklaim telah membunuh Wakil Komandan Pasukan Elit Ratuan Hispullah Mustafa Ahmad Sahadi dalam serangan udara di Nabati, Lebanon Selatan Ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut dengan Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan total 2.000 lebih korban tewas dan 12.000 lebih mengalami luka-luka akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 Militer Israel mengungkapkan penargetan Sahadi merupakan bagian dari operasi untuk melamahkan kemampuan Hispullah dalam melaksanakan serangan teror terhadap Israel Mustafa Ahmad Sahadi dikenal sebagai tokoh penting dalam strategi militer Hispullah Menurut tentara Israel, Sahadi sebelumnya bertanggung jawab atas operasi pasukan Ratuan selama konflik di Suriah antara 2012 dan 2017 serta mengawasi operasi pasukan di Lebanon Selatan Sementara itu, kelompok militan Hispullah hingga kini belum memberikan komentar terkait klaim Israel tersebut Pada hari yang sama, pemimpin baru Hispullah, Sheikh Naim Qasem menegaskan bahwa ia akan melanjutkan strategi pendahulunya dengan mendukung Front Gaza Qasem menekankan, mendukung Gaza sangat penting untuk menghadapi ancaman dari Israel Serangan dan balasan yang terjadi di wilayah ini menunjukkan intensitas konflik yang terus meningkat antara Israel dan Hispullah sehingga mempengaruhi stabilitas di kawasan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!